Selama seribu tahun lamanya, Yen Chi terus-menerus menggunakan kekuatan dewanya untuk membentuk kembali mutiara awan. Untuk mengetahui kebenaran masa lalu dan memberikan keadilan kepada Ayin, hal ini telah menguras sebagian besar dari kekuatan dewanya. Kemudian pada saat di dunia Yeoming, Yen Chi menggunakan energi dewanya untuk memperbaiki teratai darah. Meskipun Yen Chi adalah seorang dewa sejati, namun kekuatan dan energi abadi seorang dewa ada batasnya. Sebagian tubuh Yen Chi mulai menunjukkan gejala tembus pandang, ini menandakan energi abadi dewanya sudah mau habis. Kemudian saat menghadapi Ming Chi, Yen Chi kembali menggunakan kekuatan kekacauan dan mengorbankan energi abadinya, sehingga dia mati. Lalu bagaimana dia bisa hidup kembali? Pada saat Yen Chi menghancurkan nirwana Feng Yin, ternyata salah satu energi abadi dan jiwanya menempel ke dalam jiwa Feng Yin. Hal ini juga lah yang menyebabkan takdir mereka saling berkaitan. Setelah ribuan tahun lamanya, akhirnya Feng Yin berhasil menghidupkan kembali Yen Chi menggunakan satu bagian jiwa Yen Chi yang tertinggal di tubuhnya. Selamat menikmati! Terima kasih.